. Memperingati hari kemerdekaan, Kebun Binatang Surabaya menggelar Parade Satwa dan Parade Budaya di dalam area Kebun Binatang. Sebanyak 30 jenis satwa ikut dalam parade ini. Para kiper satwa mengenakan pakaian adat istiadat Nusantara di antaranya, busana tradisional Jawa, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Selain itu, 107 peserta parade anak TK juga mengenakan pakaian tradisional. Mereka berkeliling mengitari kebun binatang sambil mengenalkan satwa yang ikut parade kepada para pengunjung. Satwa yang ikut parade di antaranya gajah, unta, binturong, burung elang dan reptil. Acara kali ini tujuannya adalah untuk memperingati kebun binatang Surabaya. Karena orang-orang kebun binatang Surabaya pada tanggal 31 Agustus 1961 ya kelahirannya. Ini akan menandu puncaknya pada tanggal 30. Terus kemudian selain itu ada kemerdekaan pembunuh Indonesia. Itu yang utama. Kemudian satu-satwa yang akan kita paradekan kali ini adalah gajah di antaranya. Terus kemudian ontak. Ada ular albino. Terus kemudian ada burung elang. Dan aneka burung yang lain. Terus kemudian ada domba merino. Dan juga ada yang namanya si birket atau si binatangka kelima binturong. Karena ini parade ini kita namakan parade budaya dan satwa. Jadi kita gabungkan antara budaya-budaya Indonesia dengan anak-anak. Kita pengen merangkul semuanya. Jadi biar ada cinta satwa dari masa anak-anak hingga dewasa. Parade satwa dan parade budaya ini digelar sebagai edukasi kepada anak-anak dan para pengunjung agar lebih dekat mengenal berbagai macam satwa. Terima kasih telah menonton!